sedangkan usul hasil merupakan akumulasi pencat dan kecatatan objek aktual, serta penentuan variasi objek aktual jadi di awal itu kita menemukan kemudian kita mengaklirkan kemudian kita mencatat atau mengakumulasikan kemudian kemudian kita menentukan variasi metode yang akan kita gunakan untuk menghitung di tarif objek itu, nah ini merupakan skema apa ya, skema alur dari penentuan tarif objek itu sendiri di awal periode kita menentukan kemudian di tengah-tengah kita mengakumulasikan di akhir periode kita mengakumulasikan kemudian menentukan variasi objek aktual yang ditubarkan dan aktual nah setelah ini kita membahas ada beberapa dalam penentuan tarif objek terdapat 8 langkah yang harus diikuti yang pertama tentukan tingkat aktivitas ekstrimasian yang kedua tentukan anggaran objek terdapat tingkat aktivitas ekstrimasian yang ketiga tentukan batis aktivitas yang tepat yang tepat hitung tarif objek dibubankan yang kelima prolet input aktual yang digunakan yang terkenal aplikasi tarif objek dibubankan yang itu menghitung variasi antara objek di dibubankan dengan aktual dan kelima disposisi varian variasi yang terjadi jadi ini beberapa beberapa langkah yang harus kita ikuti dalam hizo tarif objek public jadi langkah-langkah ini yang kita gunakan untuk menentukan tarif dari objek public sendiri yang dimaksud dengan aktivitas estimatian ini adalah penentuan tingkat aktivitas penentuan tingkat aktivitas estimatian merupakan seberapa banyak jumlah unit produk akan diproduksi serta metode atau aktivitas apa yang digunakan dalam menentukan tarif objek yang akan kita gunakan untuk pengetahannya ada pada 3.20 nanti untuk metode atau basis aktivitasnya ada beberapa cara yang dapat kita gunakan metode 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 yang dapat kita gunakan nah sekarang kita menuju ke langkah pertama untuk menentukan tingkat aktivitas estimasian estimasian dalam menentukan tingkat aktivitas estimasian ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ada 5 hal yang pertama mengenai kapasitas teoretis atau ideal kemudian yang kedua ada namanya kapasitas praktikal atau realistik yang ketiga kapasitas normal atau jangka panjang yang keempat kapasitas aktual eks eks satian atau jangka pendek yang kelima kapasitas menganggur dan berlebih untuk sementara ppd-nya saya belum membuat kompet ini karena saya membuat ppd-nya sambil perjalanan kemarin karena mendapatkan bukunya pun aku malu jadi saya akan upload ppd-nya ke Facebook teman-teman mengerjakannya menggunakan file word word semua pasti masih ada file yang dikembangkan dari file yang dikembangkan 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 yang bareng untuk tugas semuanya mengerjakkan kemudian untuk tugasnya saya samakan dengan tugas yang lebih bisa saya tidak memberikan dikembangkan yang dikembangkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, untuk kapasitas teorisis atau ideal itu merupakan maksimum jumlah output atau produk yang dapat diproduksi oleh suatu sepaksimen atau pabrik. Jadi, untuk halaman 320 itu merupakan jumlah output maksimum yang dapat diproduksi oleh suatu departemen atau pabrik. Misalnya maksimumnya maksimumnya 20 ya, itu merupakan kapasitas teoritisnya. Kemudian kapasitas kapasitas teoritis itu ada beberapa asumsinya itu produksi dilakukan dengan kecepatan dan kemampuan penuh. Kemudian, kemudian tidak pernah terjadi diperlukan penuh. Ini adalah mesin dan perubahan mesin dan perubahan mesin dan perubahan mesin dan perubahan mesin. Ini perubahan mesin, ini perubahan mesin dan perubahan mesin dan perubahan mesin. Tidak pernah berhenti, terus bekerja, kemudian bahkan pesanannya pun tidak pernah kurangan. Tidak pernah jadi kekurangan pesanan penjualan. Nah, ini contoh dari sebuah kapri, apa ya, kapri imaginasi. Nah, untuk yang kedua Ini namanya kapasitas fraksial Untuk kapasitas fraksial atau realistik Merupakan singkat produksi maksimum Yang dapat dicapai dengan Sisi spasifik put Mempertimbangkan adanya interupsi Dalam produksi, kemudian Yang kedua, tidak ada kekurangan pesanan Kejualan, kalau ini Dia mempertimbangkan adanya interupsi Kemudian, tidak ada kekurangan penjualan Pesanan penjualan yang membedakan Mungkin dia tidak beroperasi Dalam aduk-aduk saja Kemudian, dia tidak mengenal Kalau yang awal tadi Kapasitas fabilnya itu benar-benar 100% Kalau yang ini kapasitas fabilnya 75-75% Karena memang Untuk pabrik Bicara ini sampai 100% Ya Kalau 100% itu Apa ya Namanya Motor Bini-bini motor paling Pabriknya 59% Ya, kalau kalian mudah Ya, pasti Fabrik, mesin Bahkan robot pun ada istirahatnya Kalau dia terus bekerja Ya, tidak Tahan lama Sebulan Ya, sudah Selesaik Bahkan tanah, kalau kita nanam Misalnya, padi Kan, biasanya habis badi ada masalah istirahat Dulu, baru-baru lagi Tahan lama lagi Padahal kan tanah Tetap ada Tidak pernah Apa Mati atau penampalan Tetap tanah Seperti itu Tapi kan Nah, butuh waktu istirahat Ya, sama manusia juga Manusia lah Dia mencintakan Mesin-mesin kan manusia Tapi manusia Butuh istirahat juga Seperti itu Kemudian ada namanya Kapasitas normal Atau jangka panjang Untuk kapasitas ini Dibasarkan pada kapasitas Produk Praksial Praktikal Ditambah Adanya penyesuaian Permintaan atas Proyek yang dilakukan Kalau ini Biasanya Flituasi Flituasi dari musimai Kalau Misalnya Kalau pada saat Proyek yang dilakukan Produksi baju Kalau dia musim dingin Dia akan memproduksi Baju yang Kebel-kebel 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 Biasanya Biasanya Kalau ada musim dingin Tapi pada jangka panjang Dia akan tetap Sebenarnya tetap Dia cuma Apa ya Mengalokasikan Pada saat terbetul Misalnya Sekarang musim dingin Dia ya Mengalokasikan Bahan-bahannya Untuk membuat yang tebel-tebel Tapi nanti Kalau musim panas Dia mengurangi Untuk membuat yang tebel-tebel Yang memakai Tipis-tipis Jadi dia mengurangi Jadi sebenarnya Tetap Dijangkan panjangnya Tidak di Apa Dipergunakan Secara terlebih Maksudnya Apa ya Proyek penggunaan Itu tetap Cuman Misalnya Harusnya 50-50 Pada saat musim dingin Karena Dia dingin Akhirnya 50 Ditambahlah Misalnya 20 Agar Bahannya Lebih banyak Karena memang Ketua Main Lebih banyak Terlalu